Minggu malam rumah duka keluarga Wismoyo Arifambudi, pramugara yang menjadi korban pesawat Air Asia KZ8501, dipenuhi kerabat dan tetangga yang menanti kedatangan jenazah Wismoyo. Sekitar pukul setengah sembilan malam, irik-iringan mobil pengantar jenazah tiba di rumah duka di Kelaten, Jawa Tengah, dan disambut haru oleh keluarga. Jenazah rencananya akan dikebumikan Senin siang. Rencana dimakamkan besok pagi, insya Allah jam 10, dimakam Jedaklor. Jadi kira-kira 100 meter dari lokasi ini, nanti kita berangkatkan kira-kira ya pacaran dimulai jam 10, 11 lah kita berangkatkan jenazah itu. Wismoyo merupakan anak kedua pasangan Suharno dan Suming Sri yang bekerja pada maskapai Air Asia sejak dua tahun lalu. Sebelumnya, minggu siang, dua jenazah pesawat Air Asia KZ8501 kembali disemayamkan di rumah duka Adijasa, Surabaya. Jenazah pertama bernama G. Steffi Gunawan yang tiba pukul 4 sore. Jenazah G. Steffi Gunawan ditempatkan satu ruangan dengan jenazah sang ibu Temeji Tejakusuma yang lebih dulu disemayamkan sehari sebelumnya. Jenazah Steffi Gunawan berhasil dikenali oleh tim DVI Pol Dajatim setelah mencocokkan sidik jari dan data sekunder dari pakaian serta hasil rekaman CCTV Bandara Juanda. Sosok Steffi dikenal keluarga sebagai gadis kecil yang periang. Steffi Gunawan itu suka bikin surprise. Kalau ada yang ulang tahun, diantara kita mereka suka bikin surprise. Dan ini surprise terakhirnya dia, surprise untuk keluarga kita. Berselang satu jam, jenazah Juwanita Limantara tiba di lokasi yang sama. Jenazah perempuan ini merupakan warga pucang timur Surabaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.